Halo guys, ketemu lagi sama gue dan kucing-kucing gue Ini hari ini gue mau ngebanteng seledri Kucing aku sindut ini, itu suka banget sama seledri Dan ada beberapa kucing lain aku juga yang suka sama seledri Guys, dia sama boxer ledri Nih, tiap bikin sop tuh pasti begini nih, gendut nih Seneng banget sama seledri Coba ya kita cobain ke Chloe, suka gak dia? Oh, sama mbak Ih, suka mbak Eh, suka juga Oh, sama ini Lagi pelai Oh, dateng nih, pingin juga Masih, masih, dia gak boleh Dia pengen Boleh minta gak? Jangan pelit, kasih ya Kasih ya, kasih dia ya Kasih dia ya Dia udah apa-apa, udah pelai tuh Nih, si Chloe juga tuh Tuh, lagi mabuk seledri Mabuk seledri Seneng mbak, tuh Enak ya Chloe ya? Enak ya? Enak kali Ini masih pelai Wah, itu dia Cici kata sih Wah, lagi mabuk seledri Chloe lagi mabuk seledri Guys A few moments later Nih, ngendut lagi fly guys Gara-gara Nyurum seledri nih Jadi begini dari tadi nih Iya Enak banget apa, Dut? Jadi kan seledri itu Kayaknya ada zat-zat yang kayak Bikin Bikin fly Bikin tenang gitu nih Nih, ngendut nih Seneng banget main seledri Dut, minta boleh? Tuh, digigit-gigit sama dia Oh, abis Gak jadi bikin sop? Gak jadi bikin sop? Ya Gue cari tau Kenapa gitu Kucing tuh suka seledri Nah, setelah gue cari tau Di internet Jadi Ternyata Kucing itu suka seledri ini Karena Seledri itu dia ada vitamin dan serat Seledri ini memiliki kandungan vitamin yang cukup banyak Sehingga dapat membantu menjaga Gaya tahan tubuh kucing Di dalamnya seledri ini juga Terdapat kandungan serat yang sangat bagus Bagi kucing dengan masalah Mencernaan Nah, kalau endut ini nih Gue gak tau Dia seneng banget gitu sama seledri gitu Jadi Mungkin dia punya naluri kali ya Kucing itu punya naluri Kalau ini makanan bagus untuk gue gitu Jadi dimakan sama dia gitu Menurut aku ya Untuk kucing-kucing yang bandel gitu ya Kasih ini tuh jadi kayak Mereka Kalem gitu loh Ya Oke deh guys Kalau begitu sampai disini dulu ya Penjelasan gue tentang Seledri gitu ya Ya udah kalau begitu Sampai jumpa tentang kucing lainnya Bye-bye Bye-bye